Bersambung Bersambung Diawali dengan tempat yang bernama Necker Island sebagai tempat berlibur favorit para selebriti dunia. Pulau yang berada di Karibia ini adalah sebuah pulau yang dimiliki oleh pengusaha besar asal Inggris Richard Branson, pemilik Virgin Atlantic. Pulau yang luasnya sekitar 74 hektare ini memiliki pemandangan yang sangat indah, dengan dikelilingi pantai yang airnya berwarna Tosca. Di pulau ini sudah terdapat resort-resort lewa yang sangat menunjang kenyamanan para perunjung, yang diantaranya adalah para seluruh dunia. Dan mereka adalah Oprah Winfrey, Stephen Spielberg, Mel Gibson, Michael Douglas, Raya Sherry, dan Pamela Anderson. Sejak lama, Hawaii sudah menjadi salah satu tempat yang paling populer, sebagai tempat berlibur peratus luar dunia. Penyanyi legendaris Elvis Presley bahkan mengaku sangat jatuh cinta pada tempat ini di kunjungan pertamanya pada tahun 1950-an. Kini, Britney Spears adalah salah satu yang paling sering berlibur ke tempat ini. Bersama mantan suaminya Kevin Pedeline, Michael biasanya menetap di hotel super mewah dengan pemandangan indahnya, seperti di The Fairmont at Kealani dan Four Seasons Maui. Lain itu Ben Affleck, Kate Hudson, Lindsay Lohan, Paris Hilton, dan Justin Bieber bersama kekasihnya Selena Gomez. Adalah selebriti dunia lainnya, yang juga terlihat pernah mengunjungi tempat ini. Selain Necker Island, terdapat dua tempat di Karibia yang paling terkenal dan paling banyak dikunjungi oleh para selebriti dunia, yaitu Saint Bartlemy atau Saint Bars dan Barbados. Saint Bars memiliki pantai yang sangat indah dengan reputasi wisata kelas atas sejak beberapa dekade lalu. Sementara Barbados merupakan tempat ideal bagi para selebriti untuk mengagumi keindahan laut yang berwarna biru toska, dan bersinar laksana kristal. Dan beberapa selebriti yang menjadikan Karibia sebagai tempat tujuan wisatanya, antara lain adalah Jessica dan Victoria Beckham, Sting, dan Will Smith. Biasanya mereka akan menghabiskan waktu dengan bersantai, bersnorkeling, berlayar, dan berpesta di Saint Lawrence Care, sebuah tempat yang menyediakan live music dan berbagai makanan lesa. Kota London, Inggris, segala tempat favorit yang menjadi tujuan wisata para selebriti dunia selanjutnya. Menawarkan wisata budaya, di salah satu ibu kota paling terkenal di Eropa ini, Kehancong dapat kesempatan menghabiskan waktu dengan mengunjungi museum dan pusat-pusat budaya, sekaligus juga menikmati kehidupan sebuah kota kosmopolitan. Beberapa tempat wisata adalah kota ini, antara lain yaitu Menara London, London Tower Bridge, yang berdiri di sungai Thames yang terkenal itu, Catedral St. Paul, yang sedang menjadi ikon dan pemandangan langit London, Benteng Windstar, Istana Kensington, Shakespeare's Globe Theater, Sungai Thames, dan Menara Big Dan, yang juga tak kalah mendunianya itu. Dan Paris Hilton, Lady Gaga, Katy Perry, adalah beberapa selebriti dunia yang kerap mengunjungi dan berjalan-jalan di kota London. Selanjutnya sebuah tempat bernama Cabo San Lucas, atau biasa dikenal Cabo di Meksiko. Salah satu alasan yang menjadikan Cabo sebagai tujuan berlibur para selebriti papan atas adalah karena tak perlu berada lama di pesawat. Maka, mereka pun akan tiba di tempat yang mataharinya sangat indah dan cocok untuk bersantai serta bereleksasi. Jennifer Aniston, Jennifer Aniston, George Clooney, Cheryl Crowe, dan Gwere Paltrow, adalah beberapa selebriti dunia yang sering mengunjungi Cabo. Dengan pasirnya yang putih dan terdapat resort berkualitas bintang lima, menu masakan internasional, pelayanan spa serta kejuaraan golf dunia adalah daya tarik yang ditawarkan Cabo pada para pesawat dunia. Miami di Amerika Serikat menjadi tempat berlibur favorit para selebriti dunia selanjutnya. Tempat yang dijuluki America's Playground karena kita dapat menikmati berbagai permainan air ini, memiliki tempat andalan bernama South Beach. Tempat yang tidak pernah sepi ini memang seringkali dijadikan tempat bermain olahraga air, seperti speedboat, berlayar dengan kapal layar, ataupun dengan kapal pesiar untuk menikmati keindahan laut. Para bintang seperti Shakira, Janet Jackson, Gwen Stefani, Jennifer Lopez, dan Beyonce sering menghabiskan waktu santai mereka di pantai ini. Dan tempat berlibur favorit selebriti dunia yang terakhir adalah Saint Tropez di Perancis. Saint Tropez bukan hanya dilirik dengan salah satu lagu milik PDD, tapi ternyata sebelumnya atas Bridget Bardot juga sudah memiliki tradisi mengunjungi tempat di selatan Perancis tersebut semenjak ya syuting film di tempat itu pada tahun 1950-an. Sebenarnya, tempat ini bukan tempat terbaik untuk privati, tetapi orang-orang sudah sangat tertarik karena keindahannya. Dan para selebriti yang memilih tempat ini sebagai tempat berlibur mereka adalah Penelope Cruz, Tom Cruise dan Katie Holmes, Paris Kelton, keluarga Beckham, Beyonce dan Jay-Z, serta Kim Reeves. Baikkan, Kim Reeves terima balik ke Saint Tropez karena jatuh cinta pada selatan pantai dan keindahan warna airnya. Seberapa kabar menyebutkan, Tastor Junidat yang begitu terpikat dengan tindahan tempat ini memutuskan membeli rumah di sana. Mirta, itulah ketujuh tempat berlibur favorit para selebriti, Cersei on the spot.